Baik, terima kasih mahasiswa atas waktunya. Untuk selanjutnya, saya akan coba memandu presentasi di sesi kedua. Pertama-tama, perkenalkan saya Abulah Diansa sebagai general manager dari PT. Kentang Holandos Jahtera. Kemudian untuk sesi yang kedua ini akan dibawakan oleh tiga pemateri. Yang pertama adalah Ibu Savitri Ramadhani, beliau sebagai plan pathologist dari PT. East West East Indonesia. Lalu kemudian yang kedua, Bapak Bunyan Ismail sebagai direktur dari Hikmah PAM. Dan yang ketiga adalah Bapak Tessa Rahman sebagai senior agronomis dari PT. Yara Indonesia. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Ibu Savitri Ramadhani untuk membawakan materinya. Waktunya 15 menit untuk presentasi. kepada Ibu Savitri di persilahkan. Terima kasih banyak, Pak Abdullah. Suara saya sudah cukup jelas? Ya, jelas, Bu. Apakah presentasi saya sudah kelihatan? Ya, kelihatan. Ya, terima kasih. Selamat sore, Bapak dan Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan sore ini, saya mempresentasikan mengenai bakterial wilt dan virus diagnostik serta pengendaliannya pada tanaman portal. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Team Fat Impact yang memberikan kesempatan pada saya untuk mempresentasikan materi ini. Karena sebetulnya ini hasil kolaborasi bersama dengan Team Fat Impact. Apakah sudah nampak pet presentasi atau masih bentuk? Hilang lagi, Bu. Oh, hilang. Saya minta tolong dari Panitia untuk share screen ya. Mohon maaf, Mbak. Mbak Lovian. Ya. Maka bisa dibantu. Bisa, tapi sebaiknya Ibu stop share screen dulu baru kita bisa share screen. Oke. Terima kasih. Ya, next slide, Mbak. Ya, pada saat ini berikut presentasi adalah saya. Pertama, saya dengan introduction. Kemudian, paket dengan detection dan paket tentang virus diagnostik ini. Next slide, Mbak. Seperti tadi sudah disampaikan sebelumnya, produksi kentang di Indonesia dari tahun ke tahun itu semakin meningkat. Data yang saya dapatkan dari Biro Pusat Statistik tahun 2019, produksi kentang di Indonesia itu mencapai 1,3 juta ton dengan berbagai pendekatan teknik budidaya yang dilakukan. Kemudian, berikut adalah sembaran dari area yang memproduksi kentang di Indonesia. Next, Mbak. Pada prosesnya, petani mengalami berbagai macam tantangan untuk bisa menghasilkan produksi yang berkualitas tinggi. Di antaranya adalah penyakit tanaman, hama dan penyakit tanaman. Dan petani seringkali merasa kesulitan atau kebingungan sebetulnya penyakit atau hama apa sebetulnya yang melirang tanaman dan bagaimana mengendalikannya atau bagaimana mengatasi matalah tersebut. Next. Nah, ya, next, Mbak. Nah, sebetulnya ini adalah aktivitas yang dilakukan oleh Finfect Impact pada 2018 lalu yang menunjungi area produksi bengi di Indonesia. dengan tujuan untuk melakukan inkarnitarisasi kejadian penyakit bakteri dan virus terhadapkan mengekalkan. Sempel diambil dengan menggunakan FDX, kemudian sempel dikirim sebagian ke Eindo dan sebagian dikerjakan di Wuhan Research di area. Untuk bakteri yang akan dideteksi itu ada beberapa bakteri utama Picoea, Pertobacterium Brasilien, Pertobacterium Carman Pheri, Pertobacterium Atrosopium, Atrosopium, dan Ralsornya Solanasium. Nah, untuk Solanasium Arum, Eindo menggunakan primer yang dipublis oleh Opina tahun 1997, sementara Wakilinan menggunakan primer yang lebih baru dipublis oleh FDX tahun 2020. Namun, kedua primer ini bisa mendeteksi spesies Falsonia Solanasium Arum dan Falsonia Solanasium Arum. Sementara untuk Pertobacterium, Eindo menggunakan primer untuk Pertobacterium Caracoporum dan Wakilinan menggunakan primer spesifik untuk Pertobacterium yang lain. Nah, kemudian dilihat dalam data yang dan data yang ditampilkan dari hasil sampling yang dilakukan pada bulan September, November, serta Desember. Pada bulan September, ada dua lokasi, yaitu di Antal Gading dan di Kali Gedang. Kultivar yang ditanam di sana itu adalah granola. Simptom yang didapati pada saat kunjungan adalah kejala layu bakteri dan kaki hitam. Atau kaki hitam ini, mungkin itu jelasannya, apa namanya, busuk kehitaman pada batang-kentang, busuk yang basah dan jauh. Nah, kemudian dari hasil deteksi yang dilakukan oleh E-Window dan Wakeningan untuk Ralsonia, didapati bahwa sampel tangan-kentang tersebut memang terinfeksi oleh Ralsonia Solana-Kentang ini. Namun dilihat di sini ada sedikit perbedaan dengan sampel yang diambil dari Kali Gedang. Nampaknya, metode yang dipergunakan oleh Wakeningan itu lebih sensitif dibandingkan metode yang dilakukan oleh L-Window. Nah, sementara untuk pengecekan terhadap pectobacterium, soft-trot pectobacterium, nah, didapatkan di sini hasil dari identifikasi Wakeningan, ada beberapa sampel yang teridentifikasi, terinfeksi oleh pectobacterium resiliens dan sampel dari Kali Gedang juga selain resiliens ada pectobacterium. Nah, kemudian dari sampel yang diambil di bulan November dan Desember itu dari, ada yang dari pengalingan atau kutifar yang tidak diketahui, kemudian sisanya dari angka gaging, ada dua kutifar, Atlantik dan Granola, dengan gejala juga yang lebih mengarah kepada penyakit yang disebabkan oleh Bakteri, juga didapati bahwa ada satu sampel dari kutifar Atlantik menunjukkan keidentifikasi ada Ralsonia Solana-Kentang. Sementara semua sampel lainnya menunjukkan adanya infeksi pectobacterium resiliens. Next, Mbak. Slide selanjutnya. Sedikit tentang Ralsonia Solana-Sharum, saya kira Bapak dan Ibu semua sudah familiar, ini sudah 18-90, berusaha untuk dipelajari, bahkan jauh sebelum saya lahir. Jadi, layu bakteri ini khas kali di jalannya, jadi panaman seringkali dibilangnya sudden wilt atau sudden death, atau tiba-tiba mati, karena masih hijau, tiba-tiba layu, terus kemudian mati. Kalau batangnya diambil, kemudian dibelah, melintang, akan terlihat jaringan penghiluh yang berwarna kecoklatan. Kalau kita celupkan di air yang jadi, nampak bahwa bakteri akan keluar dari kotongan batang tersebut, kelihatan masa bakteri yang berwarna kecoklatan seperti asam. Nah, kemudian kalau kita lihat bagaimana penampakannya pada ini, kalau kita belah melintang, juga terlihat adanya jus kecoklatan melintar, yang kalau kita diamkan sebentar, itu masa bakterinya akan keluar juga berwarna kecoklatan. Sementara permukaan bagian warnanya, kalau kita lihat, tampak di bagian matanya itu berwarna kehitaman, atau kadang-kadang sering sebut gerti air, karena bagian matanya itu nampak hitam atau agak busuk ya. Next, Mbak? Bu Savitri, waktunya 5 menit lagi, Bu. Berusaha cepat, ya. Ini di-skip saja, karena ini tentang spesies. Silahkan di-skip, Mbak, ya. Ini juga tentang Brasiliens. Pektobacterium, dulu dikenal dengan Emilia, inangnya banyak, ada 12 famili yang bisa menjadi imam dari pandangan ini. Kita skip saja, Pak. Next slide. Ya, dan ini juga tentang Pektobacterium parmentiari. Ini sama dari golongan soprot Pektobacteriase. Jadi, gejala Pektobacteriase ini similar, umumnya menyebabkan berklet atau apa namanya, busuk hitam pada batang, kemudian basah, dan kemudian berbau tidak enak. Next slide. Ya, mengikuti kaedah IPM yang waktu itu disarankan atau direkomendasikan oleh kolega dari Saksimpec. Yang paling penting dari pengendalian lawibakteri ini adalah pertama, kita memastikan bahwa lahan yang akan ditanam itu adalah lahan yang bersih. Jadi, kalau mengutip dari pernyataan Dr. Anet bahwa start clean. Jadi, kalau misalnya sudah ada temuan di lahan tersebut, temuan dari lawibakteri, maka sebaiknya dihindari untuk menangan tanaman kentang di sana. Terus, kemudian krokotasi itu juga penting untuk tanaman tanaman selain soal nasi untuk mengurangi jika sudah ada populasi lawibakteri di situ. Kemudian, yang paling penting adalah menggunakan benih yang bersih dan bersertifikat. Saya sepakat dengan Pak Teddy Tambu tadi bahwa keberhasilan itu 50% ditentukan oleh benih. Jadi, kalau sejak awal kita sudah menggunakan benih yang bersih dan bersertifikat, jelas asal-usulnya, maka 50% keberhasilan itu sudah ada di tangan. Nah, sisanya tinggal usaha untuk menjaga supaya dalam proses hidup daya sampai dengan panen itu bisa berjalan dengan kemudian teknik bubidaya apa yang harus dilakukan? Tentunya kita harus menjaga supaya media yang kita gunakan untuk persenangan itu bersih, menjaga kecukupan insur hara dan air, menjaga pihak tanah, kemudian pada beberapa kondisi mungkin kita perlu meninggikan buludan untuk memperbaiki dry nase agar tidak terjadi geram kemudian ini yang sering dilakukan oleh petani sebenarnya maksudnya untuk menghemat air itu dengan cara gilep jadi kalau gilep itu airnya dialirkan diparit kemudian air yang diparit itu yang dipakai untuk mengirang padahal dengan sistem seperti ini justru malah akan beresiko untuk menyebarkan penyakit layu bakteri kemudian jangan lupa untuk selalu melakukan membersihkan perlawatan yang dipakai sepatu but juga tangan apabila sudah dikumpulkan kasus layu bakteri nah lalu harus diapakan kalau misalnya sudah menemukan tanaman yang pernah layu bakteri itu tanamannya harus segera dimusnahkan tanamannya harus segera dimusnahkan kemudian jika sudah selesai penanaman solarisasi dan dileponigasi mungkin akan akan membantu untuk mengurangi populasi bakteri di belahan nah selama proses bertanam jangan lupa lakukan monitoring untuk memastikan ketika kita menemukan adanya gejala-gejala awal layu karena jangan sampai kita tidak melakukan monitoring populasi yang terkena layu sudah banyak akan semakin sulit untuk mengendalikan kalau ada kesulitan saya kira nanti balisa atau edindo itu bisa membantu untuk melakukan identifikasi next slide kemudian ini adalah yang dilakukan untuk mengecek virus-virus gejala tanaman yang menunjukkan gejala virus di lapangan jadi kalau melihat dari hasil ini ada 3 sampel dari yang ditemukan terinfeksi oleh D.P.Y granola dari antal jadim kemudian granola dari kalibedang dan kemudian cultivar tidak diketahui dari pangalannya metode yang digunakan itu menggunakan PCR dan ELISA next jadi kalau bicara tentang P.P.Y sedikit saja tentang P.P.Y virus ini gejalannya sangat bervariasi mosaik lengan mosaik sedang mosaik berat juga ada gejala mikrosis tidak hanya di tanaman tapi juga tidak canggih di daun di batang tapi juga bisa diundiri next yang paling penting tentang virus ini adalah virus ini bisa ditularkan dengan cara mekanik atau kontak jadi kalau misalnya pertanamannya terlalu rapat sudah ada tanaman yang terinfeksi kemungkinan dia menular ke tanaman di sekitarnya itu akan cepat yang kedua virus ini juga ditransmisikan oleh afit dilaporkan lebih dari 40 jenis afit yang bisa mentransmiskan virus ini hanya yang paling efektif memang dikatakan misus persike itu yang paling efektif untuk mentransmiskan kemudian kalau di sebelah ini itu ada variasi dari berbagai jenis DVY variasi ini didapatkan dari respon virus terhadap tanaman inang dan tanaman indikator next nah kemudian ini rekomendasi yang dikeluarkan oleh terkait dengan pembedahan cirus pertama adalah kita harus memahami sejarah lahan ketika kita akan menanami kentang jika di daerah itu sudah pernah dilaporkan adanya temuan infeksi maka yang harus kita lakukan adalah meminimalisir sumber infeksi meminimalisir sumber infeksi itu artinya kita harus membersihkan semua yang mungkin menjadi potensi sumber inopulum susah tanaman bulma tanaman indikator terus yang kedua karena memang kalau tujuannya adalah untuk memproduksi benih kentang maka harus mencari lokasi yang bersih dan lokasi yang lebih terisolir kalau tadi saya mengutip dari dokter Anet untuk produksi kentang biasanya akan mencari lahan yang lebih tinggi mungkin sekitar 1200 sampai 1400 atau 1400 sampai 1600 yang dimana serangga juga penyakit yang lain itu relatif lebih sedikit dibandingkan dokteran yang lebih rendah terus kemudian rotasi tanaman itu juga penting lagi-lagi kita bicara tentang benih yang bersih dan bebas dari tapogen tulah benih apapun itu bakteri atau virus kalau bisa ada tanaman yang lahan itu lebih baik kalau misalnya tidak ada carian toleran kalau tidak ada maka lokasi yang bersih yang harus dipilih untuk menenam tanaman ini kemudian teknik budidaya apa namanya yang harus kita lakukan adalah bagaimana meminimalisir keberadaan faktor jadi bisa jadi kita menggunakan net untuk persemaian atau kita menggunakan musa reflektif musa untuk mencegah apa namanya serangga faktor untuk mendatangi tanaman atau kita menggunakan tanaman berbunga untuk mendatangkan musuh-musuh alami dari serangga faktor nah jangan lupa yang paling penting juga harus melakukan desinfeksi dari alat tangan yang kita pakai karena sekali lagi beberapa virus itu bisa ditransmisikan dengan cara kontak kemudian monitoring ini penting untuk dilakukan secara reguler karena beberapa virus bisa ditransmisikan oleh serangga faktor serangga faktor ini tidak langsung banyak jumlahnya di lapangan tapi pasti mulai dari jumlah yang sedikit dulu kalau kita sudah bisa mengenali dari jumlah yang sedikit dulu sehingga pengendaliannya akan lebih mudah dibandingkan ketika populasi serangga itu sudah sangat banyak jadi kalau populasi serangga sudah sangat banyak biasanya tidak apapun yang dilakukan sudah tidak bisa apa namanya efektif untuk mengendalikan bisa juga dibantu dengan sticky yellow threads atau sticky blue threads untuk memonitor keberadaan serangga faktor karena serangga faktor kan selain dikit ada juga threads ada juga white fly dan kalau misalnya memang dibutuhkan maka lakukanlah konfirmasi dengan metode seperti yang tadi dilakukan apapun dengan EWISA atau dengan FISCAR kemudian terkait dengan technical guidance tadi saya senang sekali terus terang kentang ini juga buat EWINDOW sesuatu yang baru dan excited sekali untuk belajar kentang-kentang dengan adanya buku guidance tadi yang di relaunching oleh Balibsa itu tentunya akan memberikan banyak sekali pemahaman pengetahuan terkait dengan teknis budidaya dan pengendalian hama dan penyakit selain itu juga ada salah satu apps yang saya kira sangat membantu untuk digunakan oleh petani di lapangan itu adalah My Agri Apps yang dikembangkan oleh Balibsa dan Wakeningen itu di dalamnya sudah ada hal-hal yang terkait dengan hama dan penyakit tanaman berikut pesticide yang bisa digunakan yang terdakar di Indonesia jadi dengan dengan technical guide tadi yang baik itu baru yang diperbukan terus kemudian dengan ada My Agri Apps mudah-mudahan tindakan pengendalian tindakan budidaya itu bisa lebih baik dilaksanakan di pertama terakhir conclusion jadi temuan adanya bacterial disease soil bone disease itu penting untuk dikendalikan karena bisa bertahan bertahun-tahun di tanah kemudian terkait dengan virus temuannya tidak banyak tetapi tetap harus aware dengan keberadaan serangga dan yang paling penting adalah monitoring dan identifikasi itu penting untuk petani terutama untuk petani yang menghasilkan benih mencegah agar untuk memastikan benih yang dihasilkan adalah benih yang bersih dan mencedah pejabaran ke daerah lain yang bersih dan untuk petani komersil untuk menghasilkan kentang yang berkualitas tinggi dan jangan lupa untuk memastikan bahwa setiap orang itu aware terlatih untuk bisa mengenali gejala sesegera mungkin sehingga bisa melakukan roguling dan melakukan tindakan pengendalian yang terpat dan adanya metode untuk mengidentifikasi secara akurat dan sensitif dan bisa diulang atau favorable itu sangat penting untuk tersedia demikian presentasi dari saya mohon maaf agak sedikit lambat terima kasih Pak Abdullah saya kembalikan ke Pak Abdullah baik terima kasih Bu Sabitri mohon ditunggu karena ada banyak ada beberapa pertanyaan yang sudah saya catat selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih